musik 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 suk in Yang bener-bener vertikal banget. Pijakannya semakin susah untuk dilihat. Pantai Cihara Salah satunya adalah lobster. Populasi lobster di pesisir selatan kecamatan Cihara, kabupaten Lebak, Banten ini masuk kategori terbaik di dunia. Bisa apa ya, Kang? Iya. Misalnya lagi di Pantai Cihara, mau mengikuti aktivitas nelayan setempat, mau ngajodang. Ngajodang itu mencari hasil laut dengan alatnya ini. Perlengkapan nelayan untuk ngajodang terbilang masih sangat sederhana. Hanya menggunakan ban dalam sebagai pelampung dan sepatu khusus yang menyerupai fin untuk berenang. Kita mulai menuju ke tengah. Rupa apa-apa udah disabut sekarang. Ombak, lo biasa. Dua enggak, Kang? Saya mau sing pakai ban. Oke. Untuk menuju lokasi, kami harus berenang menerjang ombak terlebih dahulu. Menembus deburan ombak menggunakan ban dalam tidaklah semudah menggunakan papan surfing. Kekuatan kaki sangat diperlukan untuk bisa melewati ombak. Karakteristik ombak pantai Sihara yang tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang langsung berhadapan dengan samudera Hindia. Akhirnya ini kita sudah sampai di lokasi ngajodang. Bisa terdekat batu ya, Kang. Tapi ini tertutup batu mandi. Artinya airnya sudah mulai naik. Jadi kita ngadinya di situ-tatu ini. Tuh, belum lanjut. Ini harusnya masih kencang. Jadi bisa kita pasang sekarang ya, Kang. Selain harus menghadapi tantangan ombak yang besar, saya harus jeli melihat spot yang potensial untuk menaruh jodangnya. Hasil ngajodang tidak bisa langsung diambil. Harus menunggu satu malam untuk bisa mendapatkan lobster. Cukup berat bagi saya untuk menarik jodang yang terisi lobster dari kedalaman 15 meter. Terima kasih. Tidak. Jodang yang udah dikasih kemarin. Ya, tak. Semoga dapat banyak, Kang. Hehehe. Wih, dapat. Ha! Ada kepiting juga! Wuuuuh! Apu-apu! Oplar! Dan kepiting! hehehe tiga wiii dapet lagi ini ukuran lebih besar dari tadi besar waktif ya kita gak tau dapet berapa tadi ada dua ini dapet satu lumayan barat kan lupa lagi jadi setelah ini kita akan berpikir untuk melasuk Jakar ikuti kita saya Jejak Patul setelah bertualang dan berjibaku dengan ombak saatnya saya merasakan olahan lobsternya ini nih lobsternya udah dipisahin dari jodangnya dan ada yang berbeda jadi ini adalah lobster jenis karang kalau yang ini jenis pasir dari warnanya udah beda banget terus dari bentuk tubuhnya juga dia lebih ramping kalau yang pasir ini hidup di kedalaman 10 hingga 200 meter lobster memakan biota air yang ukurannya lebih kecil dari badannya tuh udah semua nikat ini lobsternya udah ditusut-tusut sekarang bisa langsung kita bakar terlalu air air mengolah hidangan lezat seperti lobster ini tidak perlu menggunakan banyak bumbu masak lobsternya ini kita ngolahnya simple banget dengan cara survival cuma dibakar dan bumbunya juga sederhana banget tuh pabangin lagi siapin sambal kecap ini nih lobsternya sudah matang dari warnanya sudah sangat cantik merah dan berbalur dengan bumbu langsung aja kita makan menikmati lobster bakar ala masyarakat nelayan Cihara sungguh nikmat rasanya tekstur dagingnya yang kenyal dan berserat berpadu dengan rasa manis karena masih benar-benar segar mantep banget ini karena udah dibelah juga lobsternya jadi bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam terbayarkan sudah perjuangan kami hari ini mencari lobster terombang-ambing di tengah laut dan memang hasil akhirnya sangat nikmat luar biasa ikuti jejak saya jejak petualang masuk sebagai destinasi wisata bahari banten memiliki sejumlah pantai berpasir putih yang menawan salah satunya pantai sawarna yang terletak di kecamatan bayah kabupaten lebak banten yang menjadi tujuan surfing saya kali ini sekarang kami sedang berjalanan ke spot surfing pantai sawarna sebenernya saya udah pernah datang ke pantai ini 5 tahun yang lalu tapi sekarang saya kembali tentunya ditemani surfer lokal Kang Randy ombaknya lagi bagus ya Kang mantap oke pastinya seru banget ikuti jejak saya jejak petualang pantai sawarna memiliki kualitas ombak kelas dunia alinan ombaknya yang panjang dan konsisten menjadikannya destinasi pilihan para server profesional oke kita udah sampai di titik spot kontesa warna jadi disini tuh unik banget dan termasuk berbahaya ya karena untuk menuju ke ombak kita harus melewati satu jalur diantara karang memang harus tepat banget ini jalurnya untuk bisa menuju spot surfing saya harus melewati jalur air yang berada diantara karang yang tajam jalur yang secara alami terbentuk ini cukup sulit untuk dilewati salah perhitungan sedikit saya bisa terompas ke karang yang berada di sisi jalur air ini tuh kalo dari samping-samping emang gak keliatan bermunculan karangnya tapi ini karang semua cuma ada satu jalur ini tuh yang dalam ombak pertama datang waktunya untuk take off bisa minta dan juga bisa keseluruhan dan juga bisa dan juga bisa dan juga bisa di sisi juta di sisi juta ini adalah langsung laut lepas dia agak peluknya jadi obang-obang yang datang dia langsung mengerah ke pantai Jadi emang kalau pantai seperti ini, ombaknya lebih besar. Setiap spot surfing memiliki karakter yang berbeda-beda. Mulai dari ombak, pasang surut, hingga karang bawah airnya. Kondisi angin pun sangat berperan penting dalam menentukan besar kecilnya ombak. Kang Rendi, salah satu server lokal Sawarna, banyak memberi informasi tentang karakter ombak di sini. Ini tuh levelnya termasuknya sulit ya kan? Banyaknya naik gini juga sih. Di Sawarna? Iya. Cuma kalau yang sulitnya juga lagi naik aja. Kalau lagi tinggi? Iya, kalau lagi. Jadi kalau misalnya server yang masih medium, sama satukan, cocok lah ya. Kalau pemula. Ombak pantai selatan yang besar dan kencang membuat energi saya cepat terkuras. Namun tantangannya mendorong rasa penasaran saya untuk bisa menaklukannya. Saya harus bisa cepat beradaptasi dengan ombak di sini. Waktu terbaik untuk bisa menari di atas ombak pantai Sawarna adalah ketika akhir tahun hingga awal tahun berikutnya. Waktu semakin sore, ombak dan arus semakin kuat saya hadapi. Kejadian yang tak terduga pun terjadi. Lekrob saya terputus saat terjatuh dari papan. Berada di tengah gulungan ombak sangat menyulitkan saya untuk berenang ke tepi pantai. Beruntung, Kang Randy berada di dekat saya. Ketenangan menjadi kunci utama dalam menghadapi kondisi seperti ini. Terpadi duga-duga nih ada kejadian. Ketika grup saya atau list saya tiba-tiba terlepas. Mungkin karena ombaknya terlalu kencang tadi habis take off ambil ombak. Tiba-tiba lepas. Tapi untung, karena dia ada di dekat saya. Jadi saya rasa kasih abah-abah. Saya panggil dia. Dan memang bagusnya tadi, Kang. Kita cukup tenang. Walaupun arusnya di sini, oh, betul banget. Aman, Kang. Tadi kita sharing papan kedua. Dan ada teman juga yang nyamperin mengambilin papan saya yang ke bawah arus. Saat melakukan kegiatan ekstrim, kita harus paham dengan risiko dan safety-nya. Hal tersebut akan membantu kita dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti yang baru saja terjadi. Sudah saja ya, Kang, surfing-nya. Sudah dapat ombak lumayan banyak. Terus tadi juga ada sedikit kesalahan teknis. Tapi memang seru banget saya kembali lagi ke Pantai Sawarna menikmati ombak yang tidak begitu perfect. Tapi seru banget kembali dengan Randy dan mendapatkan momen yang tidak bisa saya lupakan. Seru banget. Terima kasih ya, Kang. Ikuti jalan saya. Jujak patulah lagi. Berselancar di Pantai Sawarna memberi saya pengalaman dan tantangan baru. Oke, ini saya sampai di spot yang benar-benar vertikal banget. Pijakannya semakin susah untuk dilihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.